Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalai turut berdampak terhadap pengemudi ojek daring atau online. Seperti yang dialami oleh driver ojek online yang ada di kota Paikombo. Pengemudi ojek online kini menghadapi dilema sebab tarif dan beban operasional tidak sebanding dengan harga bensin sehingga pengemudi kerap enggan mengambil pesanan. Sejalan dengan itu, operator transportasi online pun melakukan penerapan tarif baru di seluruh Indonesia yang sudah berlaku sejak beberapa waktu lalu. Namun kenaikan tarif ojek online ini tidak lantas membuat driver merasa bahagia. Bahkan beberapa driver ojek online di Paikombo merasakan kenaikan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan jumlah orderan yang berdampak kepada pendapatan para driver. Sedangkan di kota Paikombo, tarif baru transportasi online untuk jarak dekat adalah 12.000 rupiah untuk sekali jalan. Naik 1.000 rupiah dari tarif lama, yakni 11.000 rupiah. Meskipun hanya mengalami kenaikan 1.000 rupiah dari tarif yang lama, akan tetapi cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap pengemudi ojek online. Kalau untuk angkos dari jalan rupiah cuma naiknya tambahnya 1.000 rupiah dari harga sebelumnya. Kalau menurut penurunan orderan memang jauh, jauh dampaknya. Rata-rata masih bisa dapat 20 orderan. Kalau sekarang cuma bisa 15 orderan, 13. Kalau harapan dari kami namanya yang harga BBM bisa lah untuk diturunkan. Dari kota Paikombo, Tim Liputan, Dianai TV.